Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman cara mengatasi gagal daftar BRIMO. Untuk daftar BRIMO, banyak yang mengalami kegagalan. Ada yang gagal di kode CVV, ada yang gagal di foto KTP, kemudian ada yang gagal di rekaman video, dan ada juga yang gagal SMS tidak masuk. Pilih belum punya akun, untuk yang belum pernah mendaftar internet banking. Di sini ada menu, buka rekening, daftar BRIMO, BRISI, kontak kami. Untuk melakukan pendaftaran BRIMO, pilih daftar BRIMO. Siapkan dokumen pendukung, yang pertama e-KTP, kedua kartu ATM, ketiga foto selfie dan KTP, keempat tanda tangan. Lalu kemudian pilih isi dokumen. Selanjutnya, ambil foto. Foto KTP harus difoto secara langsung, bukan fotokopi atau format lainnya. Kemudian yang kedua, pastikan seluruh KTP masuk ke dalam frame dan tidak terpotong. Ketiga, usahakan foto dan data yang tertera pada KTP terbaca jelas, tidak blur, tidak tertutup jari, atau terkena pantulan cahaya. Klik ambil foto. Jadi untuk menghindari kegagalan foto KTP, ikuti petunjuk yang ada di aplikasi BRIMO. Foto KTP harus jelas. Jadi untuk KTP, difoto secara langsung, usahakan masuk di dalam frame, foto tidak boleh blur, jangan sampai terkena pantulan cahaya, agar hasilnya bagus. Selanjutnya, diminta untuk masukkan NIC KTP, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, selanjutnya nama gadis ibu kandung. Jadi untuk pengisian data identitas, harus sama dengan yang pernah didaftarkan dulu pada waktu daftar rekening BRI. Untuk menghindari kegagalan daftar BRIMO, salah satu huruf atau salah satu nomor bisa terjadi kegagalan. Jadi diperhatikan baik-baik untuk pengisian data identitas. Jika data sudah lengkap, pilih lanjut. Selanjutnya diminta untuk mengisi data kartu. Seperti nomor kartu ATM, tanggal kada luar sa kartu, kemudian kode keamanan. Masukkan nomor kartu ATM yang tertera di kartu ATM. Biasanya terdiri dari 16 digit untuk nomor kartu ATM. Kemudian masukkan tanggal kada luar sa kartu, biasanya berada di bawah nomor kartu di kartu ATM. Untuk kode CPP dikosongkan. Apabila menggunakan kartu ATM BRI Simpedes. Jadi untuk kode CVP diperhatikan. Biasanya ada yang ngisi sembarang dan akhirnya gagal apabila gagal 3 kali. Diulangi lagi di esok harinya. Diperhatikan apabila menggunakan kartu ATM BRI Simpedes untuk kode CVP dikosongi. Klik saja CVP, lalu pilih lanjut. Untuk ATM BRI yang berlogo Mastercard, itu ada kode CVP-nya. Selanjutnya pilih lanjut. Kemudian disini muncul data kontak. Isi data kontak yang ada di bawah ini. Pastikan data yang Anda masukkan telah terdaftar di BRI. Jadi diperhatikan untuk menghindari kegagalan. Nomor telepon yang dimasukkan adalah nomor telepon yang pernah didaftarkan dulu pada saat mendaftar rekening BRI. Kemudian masukkan email yang aktif. Selanjutnya pilih lanjutkan. Dan muncul tampilan seperti ini. Cek di SMS. Kemudian buka link yang masuk di SMS. Untuk menghindari kegagalan SMS. Nomor HP diletakkan di posisi SIM 1. Kemudian harus ada pulsa untuk menerima SMS. Nomor HP harus yang pernah didaftarkan dulu pada saat mendaftar rekening BRI. Jadi apabila nomor HPnya mati. Harus ke Bumperi untuk mengganti. Tidak bisa lewat mesin ATM. Kemudian cek kode OTP yang masuk di email. Akan muncul seperti ini di email. Ada kode OTP yang masuk. Selanjutnya kembali lagi ke BRI. Masukkan kode OTP di BRI. Ada 6 digit. Selanjutnya akan muncul perekaman wajah selama 8 detik. Usahakan di tempat terang. Mata melihat ke kamera. Kalau sampai gagal 3 kali. Diulangi besoknya lagi. Jadi untuk menghindari kegagalan. Ikuti rekaman video sesuai petunjuk. Silakan mengikuti kata-kata di bawah ini. Saya. Kemudian nama. Setuju untuk melakukan registrasi BRI. Jadi ketika merekam. Sambil bicara sesuai petunjuk. Untuk perekaman video. Usahakan di tempat terang. Jika gagal. Coba pakai latar belakang tembok. Mata melihat ke kamera. Selanjutnya foto selfie dengan KTP. Jika sudah selesai. Pilih gunakan foto. Selanjutnya tanda tangan. Usahakan pada saat tanda tangan. Sama dengan KTP. Jadi untuk menghindari kegagalan. Untuk tanda tangan. Harus sama dengan KTP. Kemudian pilih gunakan tanda tangan. Kemudian muncul data sedang diverifikasi. Kemudian ada kode OTP yang masuk melalui SMS. Untuk kode OTP ini. Usahakan ada pulsa. Jika tidak ada pulsa. Tidak akan masuk kode OTPnya. Selanjutnya masukkan kode OTP yang masuk di SMS. Jadi untuk menghindari kegagalan. Harus ada pulsa untuk menerima SMS. Letakkan nomor HP di SIM 1. Selanjutnya muncul untuk pembuatan username. Untuk pembuatan username. Gabungan antara huruf dan angka. Contohnya BRIMO123. Huruf kecil semua. Jika sudah selesai. Pilih lanjutkan. Kemudian buat password. Untuk password. Gabungan antara huruf dan angka. Dimulai dengan huruf besar. Contohnya BRIMO1234. Untuk huruf pertama huruf besar. Selanjutnya huruf kecil. Untuk password masukkan dua kali. Untuk konfirmasi. Jika muncul seperti ini. Selamat. Berarti sudah berhasil. Tinggal login. Kemudian cek SMS. Akan ada link yang masuk di SMS. Untuk login. Lalu kemudian klik link yang masuk di SMS. Lalu kemudian buka. Buka URL. Kemudian pilih BRIMO. Dan langkah selanjutnya pembuatan PIN. Untuk pembuatan PIN dilakukan sebanyak dua kali. Untuk kode PIN ini bisa beda dengan kartu ATM. Dan pendaftaran sudah selesai. Jadi seperti itu. Untuk menghindari kegagalan daftar BRIMO. Untuk aplikasi BRIMO. Pada bagian atas ada menu saldo rekening utama. Kemudian ada menu total pemasukan, total pengeluaran, selisih. Kemudian ada menu pulsa, data. Misalkan ingin beli pulsa atau data, bisa lewat aplikasi BRIMO. Kemudian ada menu transfer. Untuk transfer ke bank lain, tinggal cari bank. Untuk tampilan menu transfernya seperti ini. Jadi misalkan pilih sesama bank BRI. Tinggal masukkan nomor rekening. Kemudian ada menu dompet digital. Pilih dompet digital. Di sini ada Gopay, link aja, OVO, Shopee Pay. Kemudian dana. Kemudian ada menu brisi. HP saya tidak mendukung untuk NFC. Untuk top up saldo brisi bisa di sini. Kemudian update saldonya di ATM BRI. Kemudian ada kode QR untuk pembayaran. Selanjutnya ada menu brifa. Untuk transfer brifa bisa lewat aplikasi BRIMO. Brifa atau BRI virtual account. Kemudian ada menu pembelian token listrik. Atau pembayaran listrik. Pilih produk listrik. Ada token listrik. Dan tagihan listrik. Tinggal masukkan ID pelanggan atau nomor tujuan. Kemudian untuk menu lainnya. Untuk fitur lainnya. Ada banyak pilihan. Ada asuransi BPJS. Tarik tunai. Kemudian ada pilihan produk BRI. Seperti BRI Spot, Ceria, Deposito, DPLK. Jadi untuk fitur aplikasi BRIMO ini sangat lengkap. Sekian untuk video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.